Dan di antara makanan penduduk neraka Ada yang disebut dengan buah Zakum Allah berfirman di surat Ad-Dukhan Ayat 43 sampai 46 Sesungguhnya Pohon zakum Buah dari pohon zakum Itulah yang akan menjadi makanan Untuk orang-orang yang melakukan dosa Yang ini para penduduk neraka Dimana ketika buah zakum ini dimakan Buah zakum itu akan mendidih Menggolak di dalam perut mereka Sebagaimana air yang mendidih Yang menggolak Di dalam wajan atau panci Yang sangat panas Juga disebutkan hadis Dalam sunan At-Tirmidi Hadis yang sanatnya Hasan Sahih Kata Rasulullah Beliau menjelaskan tentang Ngerinya buah zakum Beliau menjelaskan tentang ngerinya buah zakum Itu menetes di dunia kalian Apa yang terjadi? La'afsadat sa'ala ahli dunia Ma'ayishahum Itu akan menimbulkan kerusakan Terhadap kehidupan Ahli dunia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!